Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Bang Beni kita bahas hukum lagi Hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat Supaya tidak salah jalan Kali ini saya akan memberikan tip Bagaimana kredit motor atau mobil ya Dengan aman dan nyaman Tonton sampai selesai ya rekan-rekan ya Nah ketika kita mau kredit sepeda motor ya rekan-rekan Yang pertama ya kan kita harus tahu harga motornya berapa Ya harga motor atau mobil harga mobil Nah sama aja ya motor dengan mobil sama Nah kalau untuk motor misalnya harganya berapa Kita bisa cek harga pabriknya berapa Kita bisa cek di google ada itu Harga pabrik berapa Nah ketika kita nanti Tawar-menawar dengan dealer Ya kan kita sudah tahu harganya Ya misalnya harganya 15-12 juta ya 12 juta harga pabrik Terus ditambah biaya Pembuatan surat-surat misalnya kan Tambah asuransi Lalu tambah administrasi dan sebagainya Menjadi misalnya 15 juta Jadi kita sudah tahu Berarti kan hutang kita 15 juta Nah hutang kita 15 juta Kalau kita kredit 3 tahun misalnya Jadi cicilannya berapa Ditotalkan dia rekan-rekan Ditotalkan Jadi kita tahu Setelah ditotal berarti hutang kita menjadi Yang tadinya 15 juta kita Hutang ke leasing Dengan tambah bunga Menjadi misalnya lah Kita anggap misalnya jadi 19 juta Jadi berarti kan Total hutang kita 19 juta Bagi kan 3 tahun Berapa di cicilannya Kira-kira kita mampu enggak Nah kalau misalnya Untuk mengurangi cicilan Kita bisa tambah uang muka Jadi cicilan itu kan tergantung uang mukanya Kalau uang muka atau DP-nya besar Pasti cicilannya kecil dan sebaliknya Kalau sudah pas begitu Tanyakan ke Dealer atau leasing Berapa lama SDNK-nya Akan keluar Nah kemudian Minta akan Kalau kita mau Mengendarai kendaraan itu Minta akan surat Tanda uji coba kendaraan Ya Itu tanggung jawab mereka Nanti PA leasing atau dealer Mengurus Surat tanda Surat tanda coba kendaraan STCK Ya Jadi sebelum kita mendapatkan SDNK-nya Kita diberikan STCK Untuk mencoba Surat kendaraan itu bisa kita pakai Misalnya kalau misalnya Dia bilang janjinya satu bulan Kita tunggulah satu bulan Kalau misalnya sudah habis Masa berlaku SDNK-nya Minta diperpanjang Kalau belum dapat SDNK-nya Kalau misalnya dikasih SDNK-nya sudah enam bulan Lihat video saya yang lain Membahas tentang Kalau misalnya Dealer tidak Lama tidak menyerahkan SDNK Ada videonya Setelah itu Setelah berjalan dia semuanya Ingat Ya rekan-rekan Jangan pernah Motor ini Dijarekan Jangan pernah motor ini Dipindah tangankan Apalagi dijual Ya Tanpa sepengetahuan di sini Karena akan Bermasalah Rekan-rekan Ketika nanti Anda tidak bisa menghadirkan kendaraan Sebelum lunas Anda bisa Kena pasal Penggelapan Ya Lalu Kalau misalnya Kendaraan ini hilang Ya kan Segera lapor ke polisi Dan koordinasikan dengan leasing Supaya Klaim asuransinya Ya kan Kalau kita sudah Klaim asuransi Kita tidak lagi Membayar cicilannya Rekan-rekan Tinggal tunggu Klaim asuransi turun Nanti setelah asuransi membayar Dipotong oleh leasing Hutang kita Sisa berapa Nanti Kalau misalnya ada Harga motor Misalnya kan 15 juta tadi tuh Dibayar sama leasing Sama asuransi 15 juta Dipotong sama leasing Hutang Sisa-hutang kita Nah sisanya dikembalikan ke kita Ya Tentang asuransi ini Ada juga Saya buat videonya Bagaimana Supaya asuransi kendaraan kita aman Ada videonya Nah Jadi kesimpulannya Bahwa Ketika kita membeli Kredit motor Kredit sim Yang pertama Kita tahu harganya Yang kedua Kita tahu Kapan SDNK dapat Dan jangan lupa Dan jangan lupa Ketika mendapat Sepeda motor Dibawa pulang Mintakan Surat tanda coba kendaraan Supaya kita bisa Mengendarainya Supaya gak ditilat Yang ketiga Jangan pernah digadekan Jangan pernah disewakan Jangan pernah direntalkan Ya Jangan pernah dijual Ya kan Karena apa Risikonya berat Ketika nanti Mobil hilang Pada saat digadek Pada saat dirental Asuransi tidak akan Mau bayar Nah Kalau asuransi tidak Mau bayar Berarti kita tetap Harus membayar ke Leasing motor itu Padahal hilang Nah Makanya jangan pernah Memindah tangankan Atau menyewakan Merentalkan Dan yang terakhir Tipnya Ketika Anda Gagal bayar Ya kan Nugak misalnya Cek Apakah kendaraan Anda itu Motor itu Unit itu Dijaminkan Fidusianya Ada sertifat Fidusia Oleh leasing Kalau tidak ada Berarti Pihak leasing Tidak boleh menarik Paksa Harus melalui Putusan pengadilan Ya Nah Kecuali ada Jaminan Polisia Pihak leasing Boleh Menarik Tanpa putusan Pengadilan Mudah-mudahan Ini bermanfaat Ya rekan-rekan Yang utama adalah Cek Ketahuilah Kemampuan kita Ketika Kredit Kendaraan Jangan sampai Kita tidak Mampu bayar Akhirnya Repok sendiri Tetap Tonton channel Bang Benny Supaya kita terhindar Dari keseunang-unangan Mohon maaf Apabila penyampaiannya kurang sempurna Namun Beginilah apa adanya Liat saya Hanyalah Memberikan Masukan Sedikit Supaya menambah Wawasan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh